Minta ngalah kata ya, katanya iblis dan turunannya Tapi manusia lengkap ngalahnya, ngalah kata, ngalah jiwa dan ngalah hati Apa sih hubungannya dengan tiga pilar tadi? Hubungannya dengan tiga pilar tadi, saya bersihkan saja karena kita bukan kuliah bisapa, timmunya Bahwa momentu itu, bahwa udara itu, itu diwakilkan oleh yang namanya momentu Akhirnya tanpa udara, kalau kita berbicara, kita akan sampaikan, itu membantu Sementara, yang namanya air, itu diwakilkan oleh energi Dan tanah, maka dari, itu diwakilkan oleh tanah Kalau lebih ekstrim lagi, kalau kita melihat bahwa besarnya tubuh kita Besarnya jumlahnya yang ada di atas bumi ini, semuanya dari tanah Tidak besar, karena tidak makan turunan dari tanah Makan peras, makan buah-buahan, kan dari tanah semua Buah-buahan dan panik-paniknya, itu mengambil konsul tanah Maka manusia besar Artinya berapa miliar pun bertambah jumlah manusia, tidak akan menambah jumlah masa bumi Karena kalau karena manusia bertambahnya masa bumi, maka bumi akan membawa kebinasan dari semesta itu Karena begitu masanya pertama, anadol alternatif, dia mempercepat gerakannya, kita akan pusing semua Atau dia akan mendekati orbit daripada matahari, kita akan hancur semua Jadi tidak mungkin, bukan tadi saya bilang bahwa dengan teori ini tidak usah berkabit, bukan? Bukan itu, maksudnya, jangan takut dengan penambahan manusia, bumi tetap akan setara Jadi ini cara entry point saya akan menerangkan mengenai ekspertinya Kemudian, kalau kita berbicara Jadi, kembali ke tangan tadi, yang merupakan konsul masa Itu adalah, kalau bagi para teori disimulkan Iblis dan turunan Makanya semua, nafsu disitu semua Sementara energi, air, disimulkan dengan air itu Inilah sebenarnya antikan manusia sebenarnya Bahwa kita adalah air Sementara udara Saya menampang dari semua kita yang ada di sini Ada enggak yang mampu mengatur udara yang masuk ke dalam tubuh kita? Tidak, karena ada yang bisa Misalkan kita bilang, sudah kami tidak mau udara masuk ke dalam barbadi Silahkan saja Kira-kira 10 menit mudah-mudahan ada berita Dia akan meninggalkan alam bumi Jadi itu disimulkan seperti angel, malaikat Jadi angel, sementara air itu adalah human Dan ini adalah gentil Inilah yang berkecam Yang merubah, pelaku yang merubah-perubah Bumi Dalam hal ini kita tidak berbicara banyak lain Karena imu yang ada di sini Konon untuk para biologis Tidak akan berlaku pada peran paling lain Karena perubahan hanya ada pada bumi Nah sekarang apa sehubungannya dengan masalah ekstergi sebenarnya ini Kalau kita berbicara tadi ada angel, ada devil, ada human Kita kan tidak berbicara soal kuantitatif Berdutuh semesta terbentuk Bahwa perubahan atau diferensial daripada kuantitatif Baik masa, energi dan momentum Itu sudah tidak dibisarkan lagi Konstan jumlahnya Tidak akan pernah berubah Tapi Yang diminta oleh pencipta ini adalah Walaupun kuantitasnya tidak berubah Tapi kualitasnya yang harus naik Kualitasnya yang harus naik Kualitatif Nah kalau kita berbicara soal energi Jumlahnya sudah mantap Dari sementara Terbentuk penciptaan semesta Sampai dengan akhir semesta ini Tidak akan pernah berubah Tapi yang diminta itu adalah Bagaimana supaya dia menaikkan kualitasnya Karena saya benar-benar terhadap serang Ada satu perintah Bahwa hanya satu diperintahkan Tuhan Untuk pagatif Yang katanya Dari gelap Pergilah yang terkena Itu yang diminta Maka Tuhan tidak hanya menyusup itu Diberi yang di gelap Ada yang namanya Order energy Order energy itu adalah Energi yang diperintahkan Kalau menurut aksiran para ilmuwan Ada juga yang menaksikan Energi yang teratur Maka Kalau di ekstrakulasi dari Peristiwa kejadian semesta Energi yang order energy itu Hanya dua Pertama Kinetika energi Yang kedua Potensial energi Kinetika energi Fungsinya adalah Membawa kita untuk bergerak Sementara potensial energi Terkadang kita harus mendaki Terkadang kita harus turun Kalau dia hanya Datang Tidak mungkin akan ada potensial energi Tidak mungkin Contohnya adalah Dari gunung Itu mengalir air Air itu Hanya dua Hanya satu awalnya Dia mempunyai energi kinetika Mereka Mereka Mempunyai kecepatan terpenting Tetapi Karena janji dari Pada Tuhan Dari bahwa harus ada perubahan Kualitatif Dibuat air terju Jadi dia terju Terus sampai sungai Nah oleh orang-orang yang hebat-hebat Memang sudah sangat hebat Dipasang kinci rai Seperti hal ini Sumatera Barat Pasang generator Keluar listrik Terang Yang tadinya keluar Dia menjadi perangkat Itu sudah dilakukan oleh manusia Dan itu sudah sejak Ratusan tahun sudah ada Ceritanya Nah sekarang Artinya Yang kita harus Harus apa Perhatikan Untuk Meminimasi Permasalahan Yang muncul Di sekitar Langit bumi ini Adalah Bagaimana Kita Menaikkan Setiap Sifat-sifat Kualitatif Dan semua Apa yang ada Itu saja yang penting Maka energi Dalam konvensi Ilmuwan Itu adalah Kualitatif Oh misalnya Air tujuh Dia mempunyai Potensial dan Kinetikan Misal saja X Ton kalori Itu Masalah Kualitatif Tapi bagaimana Dia menjadi Kualitatif Kita Dijakkan Dengan Merupakan Menjelisnya Nah Yang disebut Dengan Kualitatif Dari Segala Sesuatu Yang bergerak Kinetik Dan Potensial Itu Yang disebut Exergi Jadi Exergi Itu adalah Kualitatif Dari Sesuatu Yang menimbulkan Gerakan Sementara Energi Energi Adalah Kualitatif Dari Semua Yang Menimbulkan Gerakan Tidak Ada Di Semesta Ini Yang Diam Semua Bergerak Termasuk Seperti Kita Sekarang Ini Kita Dilihat Di Liputi Oleh Miliaran Gerakan Elektron Yang Ada Dalam Diri Kita Sementara Elektron Bergerak Dengan Dua Tiga Tali Serupa Lapan Meter Per detik Bayangin Berapa Hebat Yang Betapa Hebat Yang Menurut Menurut Orang Yang Ahli Ahli Dari Tokan Panjang Pemburu Dalam Kita Ini Adalah 3.600 Kilometer Jadi Ketika Jantung Nomor 4 Maka Pergerakan Terlah 3.600 Kilometer Per Jat Makanya Bagaimanapun Terjadi Pergerakan Bumi Terjadinya Terumpah Terjadinya Macam-macam Kita Masih Bisa Exist Karena Ada Kebuatan Kecepatan Yang Tidak Kita Sadari Ketika Kita Tidak Menyadari Itulah Yang Disebut Dengan Kualitas Anugerah Kualitas Dari Mencintai Itu Anugerah Nah 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 Sekarang Pertanyaan ini Mengapa Kita Seat Apa Kita Banyak Musibah Dengan Kemajuan Kemajuan Industri Baik Industri Utan Industri Pangas Industri Teknologi Industri Apa Peminyakan Dan yang lain-lain Karena Seluruh Aspek Teknologi Itu Didesain Berdasarkan Energi Bukan Berdasarkan Kualitas